Intro Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menguat melakukan unjuk rasa di hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-20. Mahasiswa membakar ban lantaran. Aksi puluhan mahasiswa ini dijaga ketat oleh kepolisian agar masa tidak bisa masuk ke dalam perkantoran. Ada beberapa tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang bertepatan di hari jadi Provinsi Banten yang ke-20 yakni Wahidin Halim Andika Hazrumi diminta segera menyelesaikan reformasi agraria agar tidak terjadi konflik kepentingan di kalangan masyarakat dan transparansi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan kualitas pendidikan di tengah pandemi termasuk realisasi bantuan kuota serta menuntut untuk segera menyalurkan jaring pengaman sosial JPS, tahap 2, dan seterusnya. Karena hingga saat ini penyaluran tak jelas padahal JPS sudah dianggarkan dan dijanjikan tapi tidak pernah disalurkan. Mahasiswa juga menyorot uang pinjaman daerah ke PT SMI untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar 4,9 triliun karena uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan sport center bukan untuk kesejahteraan masyarakat yang syarat dengan dugaan korupsi di dalamnya. Para mahasiswa menilai ada yang lebih penting selain sport center yakni penyaluran JPS yang hingga kini masih belum jelas. Juga kami menuntut WH Andika untuk segera menstransparansi anggaran COVID yang memang hari ini juga belum dibuka secara gamblang oleh WH Andika juga ini yang jadi kekhawatiran pembangunan dan dugaan korupsi sport center juga menjadi sorotan kami secara bersama-sama. Ini tanda serius bahwasannya apakah pinjaman uang yang dilakukan oleh Provinsi Bantan masih berlaku untuk penanganan COVID atau hanya untuk pembangunan. Ini yang memang menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Hingga aksi selesai tak satupun pejabat berwenang yang keluar untuk menemui masa. Ariel Maranus melaporkan dari kota Serang Bantan.